selamat menikmati selanjutnya, ada perbedaan yang sebelumnya kita konfigurasi WFS, WCS, dan juga VMS jadi, perbedaannya yaitu, jika WFS, yaitu perubahan dari data SHP ke dalam bentuk vektor atau teks sedangkan, WCS merupakan perubahan dari data member menjadi data dalam bentuk raster kemudian, yang ketinggalan WMS, yaitu perubahan dari data SHP ke dalam bentuk member nah, yang terakhir tadi, kan kita sudah mengkontfigurasi WMS file setelah itu, di bagian yang kedua ini kalungnya sama, yaitu dari kalung bawah yang disini tadi maka kita cuma untuk memanggilnya, main browser, dan menggunakan link seperti yang berikut untuk link-nya, ini di awali dengan yang sama, yaitu vocalhost, cbid, mob serve, dpxp, map, ini nama apa, map-nya kemudian, servicenya WMS, version-nya sama, kemudian focus-nya, get map, layers-nya, ini layers yang ada di peta-nya kemudian, ini styles-nya, crs, dan juga ini db box, boundary box, ini merupakan extend atau batas-batas tiap peta betas ujung tiap peta, ini sama dengan extend yang ada di wms.net dan seperti ini, kutu-kutu-kutu-kutu-kutu-kutu sama ini apa, kita coba lihat ini 4.07mm, ini jenis ene, ini bandar, ini panjangnya ini format, format peta yang akan di mod ini kita copy aja kemudian kita jalankan wbrowsernya nah seperti ini teman-teman hasilnya dia akan melampilkan dalam bentuk image seperti ini nah ini ukurannya sesuai dengan yang kita untuk tampilan itu berikutnya 924 menurutnya 724 jadi kayaknya seperti itu teman-teman mendapat saya sampaikan pada praktik ini terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh